Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Warta Madu Siang. Pemirsa Aksi Long Mars menolak DOB di Jayapura, Papua berlangsung pada Jumat 3 Juni 2022. Ada mahasiswa yang dikabarkan terluka dan mendapat adangan dari aparat saat menggelar aksi demo. Aksi Long Mars menolak daerah otonomi baru di Jayapura, Papua berlangsung pada Jumat 3 Juni 2022. Dari informasi yang dihimpun, mahasiswa dikabarkan terluka dan mendapat adangan dari aparat saat menggelar aksi demo tersebut. Yonus Dow selaku aktivitas HAM Papua mengatakan banyak mahasiswa dan orang asli Papua yang turun ke jalan dan memperkirakan setidaknya ada 2.650 orang yang terlibat. Dow menyebut aksi dikelar di beberapa titik seperti di Yahu Kimo, Waena sampai Abe Pura di Jayapura. Namun hampir di setiap titik kumpul selalu ada aparat kepolisian yang memblokade. Dalam gelaran aksi demo, terdapat 2 mahasiswa yang mengalami luka parah pada bagian kepala karena tindakan represif aparat. Keduanya adalah mahasiswa Universitas Sain dan Teknologi Jayapura, David Kuh, dan mahasiswa Universitas Jendrawasi, YBTKI. Di samping itu, Kapolres Jayapura AKBP, Victor D. Makbun, untuk sementara menepis laporan dari aktivis tersebut sebagai hoax alias kabar boho. Sebab polisi sebelumnya telah melarang aksi demonstrasi penolakan DOB dilakukan dengan cara longmars oleh petisi rakyat Papua. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Madu TV, Muartakan.